...sejumlah bangunan di wilayah Jalur Gaza, salah satunya adalah rumah sakit Indonesia yang berada di wilayah Gaza bagian utara. Dan semoga tidak ada korban di sini, karena memang sudah 5 hari aktivis di wilayah Jalur Gaza, 2 rudal dijatuhkan rumah sakit oleh pihak Israel. Ini reaksi Mersi soal rumah sakit RI di Palestina dihancurkan Israel. Sesuai dengan amanat konstitusi, dukungan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berhenti. Bagi Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajaan Israel. Kekejaman Israel semakin menjadi-jadi. Dengan membabi buta, Israel menyerang Palestina. Rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza, Palestina hancur serang negara Yahudi itu. Dengan menghancurkan rumah sakit Indonesia, Israel dikecam. Kecaman ini disampaikan Organisasi Sosial Kemanusiaan Mersi Medical Emergency Rescue Committee Indonesia. Ketua Presidium Mersi, Sarbin Abdul Murad, mengungkapkan, Serangan tersebut patut dikutuk alasannya rumah sakit tersebut dibangun dari uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rumah sakit itu rusak dan Indonesia mengecam, mengecam keras. Tenangan Israel kemarin, nanti saja rumah sakit kita tetapi juga. Rumah sakit tersebut, kata Sarbini tidaklah mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia juga mendukung pembangunan berbagai rumah sakit. Dan kita juga memberikan latihan-latihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya Palestina. Terima kasih.